di surau kami itu ada doa ya Allah lindungilah aku dari godaan para mantan karena itu lebih bahaya dari setan itu nah yang bisa karena manusia itu ngelali-ngelali biasa orang kalau tidur dibangunkan itu gampang tapi uang lepura-pura turun boksiram bareng kayak kereta ngelali-ngelali jadi saya pelatihnya latihan nyemprit saya terlambat dihukum nggak mau sembritannya sampai ada nih Gusti Allah itu laku sih rokok-rokoan sih tunggu-lunggu sih akhirnya memanggil untuk menghadap Allah itu ewek dia sih tenang-tenang ini sembritannya pelatih olahraga gini kongkong langsung ngorong saya nggak mau kok sampai nih sota anggap lebih gede di Bangku Setiara akhirnya nggak dihukum mungkin pedih padahal itu memang alasan aja akhirnya Aduh ini kan ke rumah adhan sih layah-layah santai layah perlu jilisik jaman mau nggak begitu arp adhan suku boleh ngonsik dilih supaya nggak ke rumah adhan suku karena hukumnya orang tidur itu gak ada hukumnya jadi keturun suku hilang subuh itu gak ada hukumnya gitu berpikirnya zaman kembali lagi karena itu maka hal terpenting di dalam kehidupan kita masa depan dalam perspektif budaya itu yang paling gampang dan selamat mencintai orang yang dicintai Gusti Allah itu mesti enak jadi kalau sampai nggak bisa cedek dari bupati ya di sini bupati ini sobat gitu kalau nggak bisa cedek dari jombloan itu dari Siti Zulaiha dari jurusan Fakultas Tarbiah misalnya ya yang paling cedek dari Zulaiha dari Fakultas Tarbiah ini sobat kan caranya nyedai kan makin menutup paling yang kau kocoknya Siti Zulaiha ini bucah ini api kamu padahal gak boleh ini aku percaya ya akhirnya Siti Zulaiha belum kenalan kan makin gitu kan kan jenis ini mermis lah dosa mu akeh yusroh itu gua abik yusroh tapi mermis wistin ini umatku lah mermis beres sampai dirimu salah kena iya tadi yang saya ceritakan kena tilang perukis gak bisa urusan tiba iya nak tanggo teka sempakati lu beres kira-kira malaikat-malaikatnya cari-cata cari tanrdo disitu gua aneh tanjing Nabi itu bisa memilih syafaat seperti itu maka dalam di Peksano sesuai dengan santur Rahmat nama asri saya Rahmat jadi Rahmatnya cuma saya yang disini nama asri saya Rahmat diceluk kiai murgo gawang nurian itu kiai itu asal suli ikiai karena disuruh itu, alumni gontor, alumni pondok-ndi, pondok-ndi, itu aja aku tipik sopon tadi kiyayu, si kiyayu, karena enggak ada yang lain itu yang saya sampaikan, jadi karena Allah itu sumber segala cinta itu yang suruh itu, Gusti Allah itu sang mahadaya cintanya jadi kalau kamu ingin hatimu enggak kemurungsu, enggak ada tonggomu milih Prabowo, juga kamu milih Jokowi, itu enggak ada Gusti Allah kalau kamu enggak ingin menguamu, kalau tonggomu itu cek bom, padahal kamu kampret, yuk tidak itu Gusti Allah karena Gusti Allah ini sendiri rahmat, dan rahmati karena hulu-hulu Qur'an Qur'an sing melaku, ini kanjeng Nabi, kanjeng Nabi, mulai ini Gusti Allah sholawatkan sholawatkan kanjeng Nabi, mulai aku sedih, lagi belajar Islam, mergok kuliah, mengundi fakultas teknik informasi terus, sholawatanku, enggak diajarkan itu, mau coba aneh, lelek-lelek, jadi orang pondok itu turunnya seorang beduknya kurang sui jadi, zaman mordok itu, orang santri yang diwabrak itu digeret, turunnya dibindah seorang beduk karena aku bayai beduk sebuah, kan banteng, itu seorang langsung bingung ini seorang beduk, turunnya beduk, diunaikan langsung bingung jadi, kurang sui lah dulu ini seorang beduk jadi, sidiq-sidiq haram, sisi sidiq doso lah, terus ini oleh nombong gitu mesem, enggak oleh nonton, saya itu pernah digeluhi sama santri masya Allah, enggak oleh tidak dilakukan rahmatnya Gusti Allah jadi itu, inti dari kerahmatan Gusti Allah itu menurut ajarannya kancing Nabi suatu kali kancing Nabi, minta itu ikinku ada orang-orang kaumku sing ini suaraku itu orang tua, itu orang tua sahabat-sahabat yang ring siji, abu bakar, umar, usman, alih, anas, umar, dan seterusnya itu bertanya, siapa Rasulullah? berharap dirinya ada itu Tungguhan karu aku, Tungguhan karu Rasulullah tapi Rasulullah ini yukui uang sing beriman yang Gusti Allah padahal jarak karu aku jarak waktu dengan kancing Nabi itu atuh orang-orang mutakhirin sing sing segelem iman karu Gusti Allah dan segelem iman karu kancing Nabi segelem iman karu salawat, segelem sayang kalau kancing Nabi itu uang sing dati Tungguhan di Nabi jadi kira-kira 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 karu Nabi kan kan 14 abad gitu kan salawatannya orang-orang yang ingin dosa muaknya ya, tidak apa-apa jaraknya moga-moga lah kayak muli siliwacing pangkatnya lebih gede tapi tidak apa-apa, tidak bisa dicatat, tidak bisa ditilang cara berpikir yang sehat itu adalah cara berpikir yang selalu berperasangka baik kepada Allah berperasangka baik sama kancing Nabi berperasangka lah mpuni akhirnya ditolong karu Gusti Allah dikai syafaat karu kancing Nabi itu cukup untuk bekal hidup di dunia semoga selanjutnya kalau kembalikan pada Mas Kiai Pak Tersun Romo Kiai Wah Romo Kiai Rahmat ya untung ada Mas Sabang ya ada Kiai Rahmat, ada Kiai Muhammad, Riksah Hamami saya tadi sempat berpikir untuk ganti nama ya biar ada Arab-Arabnya ya jadi Aan Trionta ya saya namanya Aan Trianto untung ada Mas Sabang namanya Jawa jadi saya agak rotok dengek gitu wah Jawa lumayan nah itu tadi kok mirip ya sama saya kudaan yang paling berat adalah mantan yang pertama itu yang kedua soal adhan ya mirip juga saya kalau belum komad belum ke masjid ya beda sama Anu kaya ustadht Mohamad Riksah Hamami beliau ini dari mukanya wajahnya ini ada hobi adhan ya jadi ada adhan asyadu alai-alai Allah stop 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 tak tutup ya karena saya kubi adhan ya ini cowok Mekah apa medinah ini wah Jawa beliau ini luar biasa ya perspektif budayanya ternyata meskipun gondrol hatinya ya luar biasa budayawan ya jadi kalau juga budayawan itu ya gini ya ya ring-ring setengah lah ya setengah tiang memprihatinkan saya itu ya ini saya berikutnya adalah dari Mas Sabun nah saya tawarkan ini ini langsung mupas tema atau nyanyi dulu syaratnya syaratnya kalau nyanyi maju dulu dong kalau belum maju belum di masa terang-mongol-mongol ya luar biasa ya ya luar biasa ya ya luar biasa ya ya untuk request lagu busuk jalan busuk jalan ruang rindu oke ruang rindu Mas Sabra dari setelur-setelur remaja bajit akun jawabannya oke diiringi tentu saja Mas Fati Jalan setelur ya serasa seperti radio di request kalau itu membahagiakan tak nyanyi semoga cacat itu tidak permanen dalam diri anda semoga cacat itu tidak permanen dalam diri anda percayalah bahwa Dungan sedang menyiapkan pasanganmu agar pantas mendapatkan begitulah cara menghibur judul aku ke depan dan pergi begitu saja semua ku terima apa adanya mata terpecanda hati membuka diruang rindu kita berada kita berada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sesahkan mudah Dan hati-hati sendiri Oh, berikut saja Semuaku terima Apa adanya Mataku perjalanan Hati-hati Tidak ada Katunya pulang Dan salah ku ingat Kerenia muakamu Dan sentuhan haram Ku saat itu takut Mencari makna Ku bukanlah serang Sesakan darah Kau datang dan pergi Oh begitu saja Semua pikiran Apa adanya Maka kau kejadian Kami kau mengenai Ku bukan liru Kita meneru Kau datang dan pergi Oh begitu saja Selalu aku terima Apa adanya Kau datang dan pergi Oh begitu saja Semua ku terima Apa adanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya tak ngomong Terima kasih Saya tolong menolong Ngasih karbon dioksiden Nyeram oksigen Dan seterusnya Jadi tidak pernah selama kita hidup di dunia Kita benar-benar sendirian Kita selalu Bahkan kamu saja Kan dapat dari hasil pinjaman Kan dapat dari hasil pinjaman Badanmu Jadi tidak mungkin kita berdiri sendiri Tidak mungkin Apa namanya Kita tidak membutuhkan Yang lain hidup di dunia ini Dan dari seluruh manusia Yang sepanjang terhadapan Pernah ada Mau di yang modern Sampai yang Yang apa namanya Yang uno Mau di pedalaman Mau dimanapun Sama-sama Kalau belum mengenal Tuhan pun Mereka sama-sama mengejar satu hal Yaitu yang disebut sebagai Kebahagiaan Semua orang mengejar bahagia Kamu cari pacar Yang mengejar bahagia Di imajinasimu Yang mengejar bahagia Minimal saja Semanfaat lah Kalau mau kampus Ada yang lanterin Kalau lapor ada yang beliin Minimal itu Tapi Semua manusia ini Mencoba mencari kebahagiaan Mereka mener Dan manusia Bebas menerjemahkan Banyak yang penerjemahan Kebahagiaan Dalam hal-hal Yang berbeda Ada yang merasa Akan bahagia Kalau duitnya banyak Ada Ada yang merasa Akan bahagia Kalau kekuasaannya Tinggi Lebar Luas Ada Ada yang merasa bahagia Kalau aku tidak menyakiti Siapapun Aku sudah bahagia Ada Bebas Terjemahan bahagia Tapi yang pasti begini Kalau kamu menggantungkan Kebahagiaan Kepada sesuatu Yang tidak abadi Maka kebahagiaan Ini tidak akan Abadi Kalau kamu menggantungkan Kepada harta Kalau hartanya Tidak ada Hilang bahagiaan Kalau kamu menggantungkan Cari pacara Kepada mata Apa yang terjadi Ketika wajahmu Jadi Semua Kamu harus Kalau Kita paham bahwa Semua orang mencari Kebahagiaan Yang tidak kita pahami Kadang-kadang kita Tidak sadar Dimana kita Menggantungkan Kebahagiaan Tidak sadar Kita menggantungkan Kebahagiaan Pada orang Hormat kepada kita Kalau tidak Hormat Tersinggung Tidak bahagia Misalnya gitu Ada juga Semua orang cacat Cuma ada yang Menyadari Kecacatannya Ada yang tidak Dan justru manusia Beri akal Untuk mengetahui Dan memahami Itu semua Agar kita Kalau mau bahagianya Abadi Gantungkan Kepada Sesuatu yang Abadi Kalau bahagianya Sudah tidak membutuhkan Apapun Yang di luar Kamu tidak bergantung Kepada dunia Seperti para sufi Misalnya Kalau para sufi Dianggap Apa namanya Meninggalkan dunia Saya tidak percaya Para sufi Orang-orang apa itu Miskin Misalnya Tidak punya harta Itu bukan karena Meninggalkan dunia Karena dia merasa Dunia sudah menjadi Miliknya Semuanya Karena dia bersatu Sama yang punya Paham Kenapa Tidak rebutan Sertifikat Wong tanah Saja milik saya Wah gak apa-apa Sudah milik saya Saya sebagai Kesadaran Tersambung dengan Yang mahal Nah kalau Sudah bahagia Tidak membutuhkan Orang lain Kalau kamu pacaran Tidak menuntut Kebahagiaan Tapi membagi Kebahagiaan Yang kamu miliki Jadi kalau pacaran Rebutan Setor Kebahagiaan Keluar kamu Tidak membagi Kalau Di pasangan Rebutan Menuntut Kebahagiaan Lama-lama habis Karena merasa Dituntut Terus Temukan Kebahagiaan Dalam dirimu Kalau dirimu Sudah bahagia Tidak ada Kata lain Kecuali kasih sayang Yang keluar dari Dalam diri kita Karena Aku sudah gak butuh Bahagia Aku gak butuh Bahagia dari yang di luar Aku sendiri Sudah bahagia Apapun yang kamu lakukan Bukan mencari Kebahagiaan Apapun yang terjadi Dalam dirimu Tidak menambah Kebahagiaanmu Juga tidak Mengurangi Kebahagiaanmu Karena dunia ini Sudah tidak Bergantung Tidak menggantungkan Kebahagiaanmu Pada dunia Kalau sudah gitu Apapun yang Kalah lakukan Adalah sedekah Itu tepuk tangan Nak tepuk tangan Karena masyarakat Orang peta Enggak harus ngomong Orang tidak Menambah kebahagiaan Tapi Maksud saya Jadi Saya pemahamannya Begini Cinta dengan Seh itu Berbeda Cinta itu Masih bersambung Kepada naluri Dasar manusia Yang ingin Mengakukan Manusia dari lahir Punya naluri Dasar ini Mengakukan Dan itu naluri Yang Natural Yang standar Kamu pengen Kalau kecil kan Pengen makan Masukin di mulut Semuanya Pokoknya semuanya Dimasukin di mulut Kenapa? Karena pengen Merengkuh akunya Menjadi lebih besar Sehingga Bedanmu lebih besar Dari bayi Ketika Ketika Dewasa Ketika Sudah bisa mikir Sedikit Bisa mengakukan Kamu pengen Jadi milikku Tak tembak Inginnya Mengakukan lagi Sudah punya istri Ingin mengakukan harta Hartamu Jadi Punyaku Mengakukan Jadi Sebenarnya Keserakahan Kekuasaan Itu datang Dari naluri Sudah dasar manusia Yang pengen Mengakukan Apa buruk Mengakukan itu? Kenapa manusia Diberi modal Mengakukan? Karena Kalau akunya Sudah sebesar Jagat raya Bukan aku Sebagai individu Tapi kesadaran Bahwa Tidak ada Aku yang lebih besar Daripada Aku Menyatu Berada Itu Kalau akunya Sudah sejagat raya Kamu tidak ada Pilihan lain Kecuali Perkenalan Dengan yang Aku Mengakukan Itu Menjadi Masalah Sekarang Karena Kalibernya Ciri Aku Pengen Dadiwekku Kok meng Pengen Harta Meng Pengen Kekuasaan Kalau pengen Menjadi milikku Pengen Mau bulan Sekalian Pengen Bulan Pengen Bintang Pengen Jagat raya Pengen Jagat raya Jadi Wek Mau gak Mau Kamu harus Kenal Yang Punya Gitu Gitu Nah Jadi Setengah Setengah Mending Rasa Gunakan Raku Untuk Menemukan Tuhan Waku Kabe Weng Pemak Yuta Segala Macem Nanti Menemukan Pengalaman Pengalaman Yang Membuat Anda Sadar Presisi Dari Melakukan Tersebut Nah Kalau Cinta Masih Gitu Kalau Kecil Cintamu Pada Mainan Wek Gitu Terus Dewasa Sedikit Kamu Dikasih Iklan Hormon Semasa Labil Kemudian Mengakukan Orang Lain Tak Tembak Pendanti Pacarku Tapi Akunya Masih Bersyarat Karena Cintaku Akan Tak Teruskan Kalau Kamu Mengiakan Sebenarnya Masih Mengakukan Hanya Lewat Jembatan Orang Lain Lebih Besar Sedikit Lagi Akunya Enggak Ada Sarat Kalau Punya Anak Cinta Kepada Anak Itu Orang Pilih Hilang Lampeng Daripada Hilang Cintanya Dikencingin Sama Pacarku Bisa Putus Kalau Dikencingin Anak Bisa Pegat Jadi Anak Biasa Namanya Anak Itu Namanya Cintanya Sudah Gak Ada Sarat Anak Yang Nak Kayak Apa Aku Tetap Cintanya Sudah Melebar Lagi Melebar Lagi Sampai Kepada Sebuah Cinta Yang Tanpa Sarat Aku Cintakan Cinta Bukan Karena Biar Aku Bahagia Bukan Adar Kamu Bahagia Karena Cinta Karena Kesadaran Bahwa Alam Semesta Ini Tidak Diciptakan Kalau Tidak Karena Cinta Allah Kepada Nur Muhammad Jadi Cinta 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 Bahan Dasar Dari Cinta Tersebut Misalnya Gini Kalau Ibu Anda Jatuh Dari Kamar Mandi Anda Menolong Perlu Enggak Itu Apa Namanya Perlu Ayat Perlu Hadis Perlu Iming Iming Pahala Perlu Ancaman Dosa Perlu Enggak Mikir Langsung Menolong Kenapa Anda Cintakan Cinta Jatuh Karena Cinta Cinta Kepada Ibu Aku Tolong Aku Sintap Menikir Itu Karena Memang Itu Yang Harus Dilakukan Betul Enggak Kalau Ada Orang Menerita Kalau Sebelahmu Diketak Kamu Kerasa Enggak Sebelah Sebelahnya Kerasa Enggak Kerasa Enggak Kerasa Oke Kalau Ibumu Yang Jatuh Kamu Kerasa Enggak Kalau Anakmu Diketak Sama Orang Kamu Kerasa Enggak Sakit Api Kerasa Kenapa Karena Sehmu Sudah Membesar Jadi Yang Tidak Tadinya Enggak Kerasa Menjadi Kerasa Jadi Enggak Mungkin Menyakiti Orang Kerasa Kalau Ibunya Jatuh Karena Kamu Juga Sakit Makanya Kamu Langsung Menolong Bukan Karena Urusan Itu Bukan Karena Urusan Pahala Dosa Dab Set Bukan Karena Kami Merasakan Sakit Nah Pengalaman Itu Adalah Pengalaman Sehingga Sesungguh Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Satu Rahman Bahwa Kita Semua Ciptaan Tuhan Kita Tiap Hari Hanya Melihat Tuhan Anggain Semua Orang Bisa Melihat Tuhan Langsung Melihat Tuhan Percayakan Banyak Orang Tidak Percaya Ya Karena Ada Hijab 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 Itu Cuma Satu Ragu Ketika Kamu Ragu Melihat Tuhan Nanti Ada Ruang Rindu Itu Tadi Ada Jarak Kadang Jauh Kadang Mendekat Kadang Jauh Kadang Mendekat Tuhan Tuhan Tempe 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 Kedalam Mulut Terjadi Proses Penciptaan Yang Tempe Daging Apapun Menjadi Daging Tempe Sayur Benjir Sambal Segala macam Masuk Daging Daging Itu proses Penciptaan Bukan Kamu sudah Melakukan Proses Penciptaan Sudah Memasukkan Yang Diluar Kedalam Air Yang Tadinya Gak Kerasa Kemasukan Kemulut Jadi Kerasa Sepenjang Hidup Cuma Membesarkan Rasa Kemudian Punya Pacar Pacarmu Dibeliin Makanan Sama Cowok Lain Langsung Wah Ini Harga Diri Ini Kenapa Karena Rasanya Sudah Melebar Kemudian Punya Keluarga Rasanya Melebar Lagi Kemudian Menjadi Janet Jadi Lurah Kalau Lurah Ada Anggotanya Tersakit Warga Desanya Dipukulin Sama Warga Desa Tetangga Tawuran Yang terjadi Tawuran Buruk Apa Tapi Dasarnya Adalah Rasa Yang Lebar Nah Peradaban Kasih Sayang Ini Menurut Saya Adalah Ketika Seluruh Manusia Sudah Merasakan Sebagai Satu Keluarga Sakit Ngu Adalah Sakit Aku Mungkin Aku Menyakiti Kamu Karena Sakit Ngu Adalah Sakit Kusama Sama Sama Seperti Yang Disini Yang Sudah Berkeluarga Aduh Sedikit Ya Minimal Kamu Menjadi Anak Ya Ya Mestri Minimal Mestri Anak Matus Bawatu Kamu Ya Keluarga Nah Aku Mereka 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 Apa Namanya Merasakan Bahwa Kalau Kamu Semakin Lebar Yang Disakiti Semakin Merasakan Kalau Kamu Menang Misalnya Gini Kamu Punya Istri Ada Terjadi Keributan Atau Kamu Punya Suami Terjadi Keributan Kamu Menang Lawan Istrimu Itu Baik Atau Enggak Yang Terancat Keluargamu Kamu Kalah Sama Pasanganmu Baik Atau Enggak Yang Terancat Keluargamu Urusannya Bukan Lagi Menang Kalah Kalau Dalam Keluarga Yang Ada Menjaga Keharmonisan Kadang Harus Kalah Kadang Harus Menang Kadang Enggak Bapak Disakiti Kadang Salah Sedikit Juga Dimaklumi Selamat Keluarga Semua Keributan Dalam Keluarga Membuat Menjadi Lebih Mesra Basing Guru Keluarga Percoyok Lah Ini Percoyok Karena Percoyok Kebukter Nah Gagal Jajah Nah Apakah Ini Sudah Terjadi Di Indonesia Kalau Seperti Tadi Bilang Kamu Mendukung Kamu Adalah Bagian Dari Kampret Kamu Melihat Cebong Keluarga Kamu Menyakiti Masih Masih Sepenuh Hati Atau Masih Tak Gatul Tetangga Sendiri Sedulur Juga Jadi Peradaban Di Indonesia Belum Peradaban Terima kasih Saya Yang Masih Ribut Seperti Itu Kita Perlu Membangun Membangun Kesadaran Bahwa Kita Ini Satu Keluarga Besar Sedunia Minimal Disadari Dululah Satu Kelompok Kecil Minimal Kalau Saya Indonesia Sadari Bahwa Kita Satu Keluarga Yang Saya Berpikir Panjang Bagaimana Yaitu Menerjemahkan Dalam Bahasa Yang Mudah Saya Punya Konsep Kesadaran Begini Karena Kita Selalu Berhubungan Dengan Orang Lain Kita Selalu Berhubungan Dengan Makhluk Lain Kita Adalah Jembatan Untuk Makhluk Tersebut Pada Setiap Apa yang Kita Lakukan Coba Definisikan Anda Aku Jembatan Apa Terhadap Orang Itu Apakah Aku Jembatan Kemarahannya Dia Apakah Aku Jembatan Kebahagiaannya Dia Apakah Aku Jembatan Kebenciannya Dia Jembatan Yang mana Saya Rasa Dengan Kesadaran Jembatan Semoga Kita Semakin Selalu Waspada Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Selalu Menjadi Jembatan Untuk Orang Lain Kalau Aku Meng Kafir Kafirkan Orang Lain Walaupun Niatku Baik Agar Dia Kacau Neraka Tapi Aku Jadi Jembatan Apa Dia Jadi Jembatan Ketakutan Dia Jadi Jembatan Kedencian Dia Semua Jembatan Dapet Royalty Dari yang Kalau Jembatan Air Kadang Kadang Airnya Tumpah Membasai Jembatan Kalau Jembatan Kemarahan Kadang Kadang Tumpah Kemaranya Mending Ketumpahan Kebahagiaan Daripada Ketumpahan Kemarahan Mungkin Itu awal Itu Saya Pengen Mengajak Kita Bersama Anak Muda Orang Tua Kita Tidak Ada Orang Lain Disini Kita Satu Keluarga Besar Keluarga Besar Indonesia Minimal Kalau Bisa Kesedaran Keluarga Besar Alam Semesta Dan Kalau Tuhan Melimpahkan Rahmat Lewat Siapa Saja Lewat Apa Saja Dan Kadang Kadang Ada Yang Harus Dijembatan Melewati Kita Jadilah Jembatan Yang Baik Agar Peradaban Kasih Sayang Terjadi Dengan Jembatan Kasih Sayang Yang Ada Di Seluruh Indonesia Itu Dulu Untuk Awala Assalamualaikum Assalamualaikum Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Sekali lagi Cukup Ya Meski Pusat Bukan Mas Idan Tapi Saya Memang 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 Mobilisasi Mas Ya Dari Mas Sabrani Kita Kali Tidak Membawa Salah Satu Atau Dua Yang Pertama Hikmah Kebijaksanaan Yang Kedua Cara Gumbaring Cewek Raku Bahasa Inggris Apa Tadi Uang 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 Udara Tanpa Wet Expired Bila 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 Tadi Kita adalah Jebatan Bagi orang lain Kebijaksanaan Yang saya Tulis Yang Untuk Gembarannya Udah Dua halaman Alhamdulillah Dari ketiga Rara Sumber Alhamdulillah Tidak Banyak Menyampaikan Ayat Karena Bagi saya Barangkali Ayat-ayat itu Adalah Rukyah Bagi saya Untuk Mengisi Unsur Ketiga Yaitu Kegembiraan Mohon Mas Fakijau Untuk Berkenan Menghibur Kita Semua Saya Belajar Dari Anak Band Termasuk Band Mas Sabrang Rito Bahwasannya Sampai Sampai Saya Mengambil Jurusan Jurusan Kuliah Saya Belajar Dari Anak Band Saya Ngambil Teknik Dulu Saya Semua Ngambil Sebil Tidak Enak Ada Vokal Vokalis Ada Gitar Gitar Gitaris Piano Pianis Coba Kalau Pakar Sipil Namanya Apanya Apalagi Sipil Itu Pasti Jadi Korban Kalau Perang Itu Paling Menyebabkan Pematian Warga Sipil Makanya Sambil Teknik Sipil Sipil Sari Sipil Sipil Maksudnya Kontraktor Korupsi Mungkin Dia datang Baga Mas Lanjut Moderator Jen Jadi Jangan Wakin Kalau Biasa Kita Di Ruang Kita Kalau Bahasa Bahasa Seperti Itu Adalah Bahasa Kemesraan Kita Ini Istiqomah Insya Allah Juga Besok Malam Juga Insya Allah Datang Ke Tambang Safa Rutinitas Kami Ruang Tumbuh Kami Insya Allah Juga Mas Kakak Sabrat Juga Insya Allah Amin Saya Meyakini Bahwa Baik Burung Saya Meyakini Tapi Tidak Berani Memastikan Karena Menurutku Manusia Adalah Wilayah Meyakini Sesuatu Tapi Tidak Bisa Memastikan Sesuatu Makanya Kita Yakin Aku Pernah Cerita Aku Alhamdulillah Sudah Beristri Dan Punya Anak Dua Serian Serian Ini Saya Saya Mendengar Belajar Betul Dan Mempraktek Sebisa Mungkin Entah Prosentasenya Berapa Persen Itu Kalimat Masa Berat Menikah itu Tujuannya adalah Berbagi kebahagiaan Bukan mencari Kebahagiaan Maka Apa Apa Ya Ya Istilah Koni Ya Nikah Jadi Nek Kebahagiaan Maka Yang ada Hanyalah Sakit hati Dan kecewa Karena Pas pacaran Kalau Rabi Rabi Ini Basok Sare Sak Basok Sare Jadi Berbagi Kebahagiaan Kakak Sabra Ya Saya Meyakini Baik Buruk Apapun Itu Semua adalah Bagian dari Keseimbangan Yang Allah Menciptakan Adalah Dengan Cinta Dan Keseimbangan Selepas wajar Hati Menyinari Dedaunan Lalu Tumbuh Pucuk Bungan Dengan Sebulir Alomah Lebah hingga Membantu Menulaikan Kemesraan Tidak 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 Cemburu Sebab Saling Bergunan Dari Dari Sudut Kesunyian Darah Mata Menjelaskan Semua Saling Terkait Semua Begitu Indah Tidak 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 Melupakan Guna Sayang Terbang Menuju Bungan Berpesraan Jua Dari Sudut Kesunyian Jarak Mata Menjelaskan Semua Saling Terkait Semua Begitu Indah Demi Keseimbangan Relakan Keberadaan Tetap Saling Berbagi Di Antara Musim Yang Terkait Di Apis C Terkait Tidak 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 Ultraman сят Tidak Dari sudut kesunyian, jarak mata menjelaskan Semua saling terkali, semua begitu indah Dari sudut kesunyian, jarak mata menjelaskan Semua saling terkali, semua begitu indah Dari sudut keselipan, letakkan keberadaan Tetap saling terkali, tidak dalam musik yang berganti Keselipan 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 Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa